Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK membuat peternak mengaku kesulitan mendapat pasokan obat-obatan. Bahkan tidak sedikit peternak yang terpaksa menggunakan obat untuk biasa dikonsumsi manusia untuk hewan ternak mereka. Kelangkaan obat untuk hewan ternak akan menjadikan kekhawatiran bagi peternak di Ngawi. Pasalnya jika tidak segera diobati akan mengakibatkan dampak buruk bagi hewan ternaknya yang terpapar penyakit mulut dan kuku. Salah satu peternak sapi dan kambing anggap Prasetyo mengaku dari jumlah hewan ternak yang dimilikinya 9 ekor sapi, saat ini 5 ekor terjangkit virus PMK. Termasuk dari 19 ekor kambing yang dipelihara pun ada juga yang terpapar dan sudah ada 3 ekor kambing mati. Yang mengaku sulit mendapat pasokan obat untuk ternaknya yang sakit. Sehingga saat ini hanya bisa mengandalkan obat yang biasa dikonsumsi manusia seperti Paracetamol untuk penurun demam dan Super Tetra untuk mengobati ternaknya. Sementara untuk luka pada mulut diolesi dengan borax dan luka pada kaki dengan formalin. Sejauh ini obat-obatan tersebut lumayan berdampak baik khususnya untuk meredakan demam. 9 sapinya, sapinya ada 15. Ini Paracetamol kali Super Tetra. Jadi dikasih obat secara mandiri ya? Iya, ini apa? Terusi kali ini. Beleng. Cara pengobatannya gimana mas? Tadi. Oh yang tadi itu caranya dian mas. Dicontangkan. Yang ini sapinya. Niku tiga kali sehari. Jadi dikasih minum itu tiga kali sehari? Dicontangkan. Dicontangkan itu ya? Dicontangkan. Beberapa jenis obat itu ya? Dicontangkan. Itu mulai kena PMK mulai kapan itu? Kurang lebih dua mingguan. Nggak, dua mingguan. Awal bisa itu kenapa? Awalnya seperti apa? Kejala awal yang ditimbulkan pada? Meler ting hidung oleh di mulut, bagian mulut. Sementara berdasar data di website siagapmk.id, kasus PMK di Ngawi tercatat sebanyak 560 ekor ternak terpapar PMK. 55 ekor dinyatakan sembuh dan tiga ekor mati. Itu Wahyu, JTV Ngawi.